Halo assalamualaikum kali ini saya mau bikin botok rempelok ati bahannya adalah rempelok ati kira-kira 5 pasang ini sudah saya rebus dulu saya kasih sedikit garam biar lemaknya berkurang bumbunya antara lain kira-kira 12 butir kemiri 4 siung bawang putih 3 siung bawang merah ketumbar secukupnya penyedap gula dan garam secukupnya cabai merah besar satu cabai rapat lima ini saya kukus dulu biar mudah untuk menghaluskannya yang suka pedas bisa ditambah yang tidak suka pedas bisa dikurang dan tak lupa dikasih satu buah tomat untuk membungkusnya kita memerlukan daun pisang dan tusuk gigi selanjutnya untuk memasaknya kita ikuti video berikut ini pertama-tama yang harus kita lakukan semua bumbu kita haluskan dulu sama cabainya kecuali tomatnya nanti tomatnya kita iris sekarang kita haluskan bumbunya dulu kita haluskan sampai benar-benar halus setelah bumbunya halus seperti ini tomatnya kita iris seperti ini dan kita tekan-tekan biar tercampur rasanya lalu kita tuang ke wadah yang lebih besar untuk kita campur dengan rempelo adenya bumbunya kita tuang semuanya bumbunya bisa dirasakan bumbunya kurang asin kurang manis bisa ditambah tergantung selera masing-masing dikasih sedikit air lalu kita aduk sampai benar-benar merata setelah kita aduk merata sampai seperti ini siap kita bungkus jangan lupa yang suka pedas bisa ditambah yang tidak suka pedas dia bisa dikurang cabainya sekarang siap kita bungkus kita bungkus kita bungkus kita bungkus eksternya selamat menikmati selalu ujungnya kita potong seperti ini biar kelihatan cantik kita bungkus sampai ampelannya habis selamat menikmati jangan lupa daunnya kita lap dulu biar bersih selamat menikmati kita tunggu sampai habis selamat menikmati setelah selesai saya bungkus inilah hasilnya kira-kira seperti ini ini dapat 7 bungkus dan siap kita kukus sekarang kita siapkan wajan yang sudah dikasih sedikit air kita didihkan dulu setelah menikmati setelah airnya melibat ampelan siap kita kukus kita tutup dan kita kukus kurang lebih 45 menit atau sampai matang 45 menit kemudian kita matikan apinya lalu kita angkat dan kita hiriskan setelah saya angkat dan saya buka satu bungkus inilah hasilnya botok rempelok api ini sangat harum terang buat teman-teman di rumah silahkan mencobanya untuk memasak buat keluarga semoga video saya ini bermanfaat cukup sekian jangan lupa like and subscribe komennya juga share juga pada sosial media teman-teman sekian dulu assalamualaikum papa sub indo by broth3rmax